Deskripsi kode teknis OBD-2, penentuan waktu solenoid B rentang, kinerja apa artinya itu? Ini adalah kode gangguan diagnostik transmisi generik DTC dan biasanya berlaku untuk kendaraan OBD-2 yang dilengkapi dengan transmisi otomatis, merek kendaraan mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada Chevrolet, Chevy, Volvo, GMC, SAP, Subaru, VW, BMW, Toyota, Ford, Dodge, Dell. Solenoid Timing Shift adalah salah satu dari banyak komponen yang memungkinkan transmisi otomatis bergeser mulus sesuai dengan kebutuhan mengemudi Anda. TCM, modul kontrol transmisi, memantau dan mengontrol fungsionalitas solenoida. Tujuan utama solenoida adalah untuk mengontrol aliran hidraulik ATF, Automatic Transmission Fluid, secara internal untuk membantu memindahkan transmisi. Pada dasarnya solenoida ini adalah piston elektromekanis, seringkali solenoida mereka banyak shift waktu dalam sistem sehingga Anda mungkin dapat merujuk pada surat yang termasuk dalam kode untuk menentukan solenoida yang Anda kerjakan tergantung pada merek dan model khusus Anda. TCM, engine control module, menyinari MIL, malfunction indicator LEM, dengan P078B dan kode terkait P078A, P078C, P078D, dan P078E. Ketika memantau satu atau lebih masalah dalam solenoid timing shift atau sirkuitnya, rangkaian termasuk TCM yang tergantung pada model bisa berada di lokasi yang mudah menguap. Ada banyak kemungkinan penyebab di sini sehingga bisa jadi mekanik dan atau listrik tergantung pada kode dan jika ada yang lain aktif. Transmisi otomatis adalah sistem yang dirancang secara rumit dan menurut saya, orang awam atau DIR biasa harus menyerahkannya ke pro di sini terutama ketika menyangkut pekerjaan transmisi internal. Kode P078B shift timing solenoid bereng, performance diatur ketika ECM, engine control module, dan atau TCM, transmission control module, mendeteksi solenoid yang berkinerja di luar jangkauan atau abnormal. Mal, apa keparahan DTC ini? Saya akan mengatakan kode ini cukup parah, jika masalah ini dibiarkan terlalu lama, Anda dapat menyebabkan beberapa kerusakan serius pada transmisi, belum lagi dompet Anda, apa saja gejala dari kode tersebut. Gejala kode masalah P078B mungkin termasuk, terjebak dalam perseneling pergeseran tidak menentu slip transmisi penularan keras atau kasar penentuan waktu shift yang tidak efisien drive ability yang buruk akselerasi yang buruk keseluruhan kinerja yang buruk apa saja penyebab umum dari kode. Penyebab kode transmisi P078B ini mungkin termasuk, solenoid shift shift yang rusak atau cacat waktu transmisi cairan transmisi otomatis ATF-ATF rendah. Apa saja langkah pemecahan masalah P078B? Sebelum memulai proses pemecahan masalah untuk kerusakan apapun, Anda harus meneliti buletin layanan teknis TSB untuk kendaraan tertentu berdasarkan tahun, model, dan transmisi. Langkah ini dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis dan perbaikan. Langkah dasar tanda pagar satu hal pertama yang akan saya lakukan di sini adalah memeriksa ATF, cairan transmisi otomatis. Jika cairannya kotor, berbau terbakar, terlalu penuh dan, atau warnanya tidak normal, mungkin sudah saatnya Anda mengganti cairan. Jika Anda memiliki kendaraan Anda selama 30.000 hingga 60.000 mil, 50.000 hingga 100.000 kilometer, dan tidak ingat pernah mengganti cairan Anda atau memiliki catatan apapun, bukan saja ini masalah Anda. Tetapi mungkin juga dihindari dengan mengikuti jadwal perawatan Anda, hanya makanan untuk dipikirkan. Cairan lama adalah cairan kotor. Cairan kotor dapat menyebabkan penyumbatan dan penyumbatan dapat menyebabkan kode ini jadi ubah cairan Anda. Catatan, ikuti langkah yang direkomendasikan pabrikan saat memeriksa ATF. Langkah sederhana ini dapat memvariasikan jumlah yang berarti antara merek dan model. Langkah dasar tanda pagar dua fluida baik, kode masih aktif dan gejalannya ada. Tergantung pada model spesifik Anda, solenoid shift mungkin dapat diakses secara eksternal. Jika ini masalahnya, periksa solenoid dan harness, konektornya apakah ada kerusakan, perbaiki, ganti masalah yang diperlukan. Ini saat yang tepat untuk memiliki puncak untuk kebocoran apapun juga. Kiat TECH, jika solenoid shift Anda bersifat internal, saya tidak menyarankan Anda mencoba mengaksesnya. Atasi dulu untuk saat ini, buang jalan lain, diagnosa dan perbaikan transmisi internal harus diserahkan kepada teknisi bersertifikat. Catatan, TCM dan harness yang terlibat dalam sirkuit ini dapat mengalami kondisi jalan yang keras. Jadi pastikan semuanya utuh dan seperti seharusnya. Langkah dasar tanda pagar tiga uji solenoid. Waktu shift, Anda mungkin dapat menguji solenoid itu sendiri dengan berbagai cara. Satu tes mungkin termasuk tes resistansi di mana Anda menggunakan multimeter untuk mengukur resistansi antara pin di solenoid untuk memverifikasi integritas listriknya. Lain mungkin termasuk memberikan tegangan secara manual ke solenoid untuk memverifikasi operasi mekanisnya. Salah satu harus ditentukan dalam manual layanan, literatur teknis pabrikan Anda. Langkah dasar tanda pagar empat tes sirkuit dari TCM. Anda mungkin dapat memverifikasi fungsionalitas sensor dan sirkuitnya dengan melakukan tes yang sama seperti di atas, tetapi dari pin di TCM dan atau H-mini adalah trik yang bagus untuk memverifikasi tidak hanya integritas solenoid tetapi juga integritas kelistrikan sirkuit.